Lagi-lagi, netizen baru saja dihebohkan dengan kabar menarik dari adanya isu transfer pemain dari tim EVOS Legend menuju tim GPX atau geng kapak. Siapakah pemain tersebut? Dan apakah benar adanya kabar ini? Oke, yuk kita lanjut ke kontennya lagi. Baru-baru ini, netizen lagi-lagi dihebohkan dengan isu bakal adanya pemain atau roster baru yang akan bergabung dengan tim GPX. Benar, tim GPX atau geng kapak ini merupakan salah satu tim e-sport Indonesia yang sedang naik daun belakangan ini. Hal ini dikarenakan, tim yang baru saja berdiri pada tahun 2021 ini selalu membawa berita segar dan panas sekaligus di dunia e-sport. Mulai dari pendirinya yang notabene adalah para mantan pro player MRBB Indonesia, yaitu Marsha, Aura atau Ekoju, dan Donky Yurino. Ketiga mantan pro player itu kini menjadi bapak atau founder dari tim GPX, yang mana notabene masih tergolong baru di dalam dunia e-sport Indonesia. Namun, mereka tak main-main dalam merekrut para pemain atau roster yang akan mereka pilih untuk berlaga di turnamen-turnamen e-sport bergengsi yang ada saat ini. Salah satunya adalah ketika GPX membeli tiga orang pemain atau roster Gen Flix Airwolf sekaligus, yaitu Rinasmi, Watt, dan Fredo. Untuk menjadi roster MLBB utama yang kemarin telah ikut berpartisipasi dalam turnamen MDL Season 4 bersama Kido. GPX memang menyiapkan dengan matang susunan empat roster tersebut untuk turnamen MLBB ke depannya, termasuk Watt, yang juga adalah seorang pro player yang telah lama berkecimpung di dalam pro scene MLBB sejak season awal MPL ID. Begitu pula dengan MLBB ladies-nya, tim GPX telah menyiapkan tim ladies sendiri untuk ikut berkecimpung di dalam turnamen dan pertandingan di MLBB ladies scene. Tim GPX ladies atau GPX Basreng kini telah menjadi prima dona di kalangan netizen. Itu berkat permainan mereka yang apik dan susunan rosternya yang memang bukanlah orang-orang baru di MLBB ladies. Sebut saja Fumi dan Earl yang lebih dulu direkrut oleh GPX dari tim EVOS Lynx. Sebelum akhirnya, masuklah Ele, Sky, dan Cincau dan melengkapi roster utama GPX ladies. Dan terakhir, Fumi yang baru saja ikut bergabung pula dengan tim GPX ladies. Karena antusias dan dukungan dari para fans serta netizen pula, tim GPX kemarin baru saja menyabet piala penghargaan dari Indonesia Esports Award 2021 yang diselenggarakan oleh GTV. Tim GPX kali ini mendapatkan penghargaan sebagai selebriti esporter favorit. Yang mana membuktikan bahwa tim yang tergolong baru ini cukup meroket dalam waktu singkat, tak lepas dari dukungan para fans itu tadi. Nah, kabar yang sempat menggembarkan rakyat dan netizen MLBB baru-baru ini adalah ketika momen di mana Ekoju atau Aura tidak sengaja keceplosan ngomong kepada Marsha. Bahwasannya, ada Deyan yang sedang mengunjunginya pada saat live stream di antara mereka berlangsung. Hal ini sontak membuat seorang Marsha kaget dan menyadari apa yang Ekoju katakan. Dan segera meminta timnya untuk meng-cut live streamnya segera. Mungkin ia menyadari bahwa yang Ekoju katakan dapat membocorkan sesuatu hal yang sebenarnya publik belum boleh ketahui. Nah, dari video tersebut, Deyan yang dimaksud oleh Ekoju kemungkinan adalah Aldean Tegar, yang merupakan head dari Evos Esports Indonesia itu sendiri. Hal ini tentunya akan membuat banyak spekulasi dari para netizen dari hal yang dikatakan oleh Ekoju tersebut. Dalam rangka apakah, seorang Deyan alias Evos Luch sebagai head dari tim Macan Putih itu berkunjung ke tempat Ekoju? Apakah ada hal penting yang diperbincangkan, seperti halnya transfer pemain antar kedua tim, ataukah hanya sebuah kunjungan biasa sebagai sebuah bentuk silaturahmi saja? Yang seperti kita ketahui bersama, saat ini memang tim Evos Legend masihlah bertabur bintang dari pemain-pemainnya. Baik itu pemain lama, yang juga pernah ikut bertanding di M1 Championship berkelas dunia, seperti Evos Rec, Evos One, dan Evos Luminaire. Dan juga, pemain-pemain baru yang tak kalah tangguh seperti Evos Versic, Evos LG, dan lain-lain. Maka tak heran apabila netizen langsung saja mengeluarkan teori dan dugaan-dugaan liar milik mereka, yang beranggapan bahwa, di balik sana mungkin telah terjadi sebuah perbincangan transfer pemain antar kedua tim tersebut. Mengingat tim GPX sendiri masih sering membeli pemain baru untuk memperkuat semua lini esport mereka. Salah satu komentar netizen juga bertanya akan memang hal itu terjadi, siapakah kemungkinan pemain Evos yang akan dibeli GPX? Dan netizen lainnya ada yang menjawab bahwa kemungkinan adalah Evos Luminaire, dan ada juga pula yang menjawab kemungkinan adalah Evos One. Hal ini memang bukan keluar sebagai omongan biasa, karena pada suatu waktu, Donki Yurino pernah ngobrol langsung dengan Evos Luminaire dalam sebuah join live Instagram bareng. Dan dalam obrolan tersebut, Donki sendiri pernah menawari kepada Luminaire secara langsung apakah ia mau jika dibeli dan bergabung dengan tim GPX miliknya. Yang dijawab dengan boleh-boleh saja oleh Luminaire yang bernama asli Isan Besari ini. San San, eh Tuan, Tuan, kamu di Evos kan sekarang gak dimainin, mau ke GPS gak? Beli aku Tuan. Gue mah, gue mah kalau sama lu mah Yur, jangankan ke GPX, mau lu, buy out tim Aura juga, gue gaski. Pokoknya yang penting main ya? Hah, bukan yang penting main, yang penting sama lu kan, gue kan sayang sama lu. Juga ada netizen yang berpendapat bahwa itu kemungkinan malah kedua-duanya dari Evos One maupun Luminaire akan bergabung dengan tim GPX. Ia mengatakan bahwa One mungkin saja diperlukan untuk menjadi jungler di tim GPX, sedangkan Luminaire dibeli juga karena untuk menggantikan seorang Clay yang seharusnya bergabung dengan tim GPX bersama mantan rekan-rekannya di Genflix Airwolf seperti Watt, Rinasmi, dan Fredo, dan malah bergabung dengan tim RRK Hoshi. Hal itu juga diperkuat dengan bukti omongan dari Donkey Yurino ketika sedang live Nemo TV bersama Eri, Ciyi, dan Luminaire. Ia memaparkan informasi bahwasannya akan ada salah satu atau lebih dari pemain Evos yang akan dijual nantinya. Namun ia tak berani mengucapkan siapakah pemain tersebut karena memang belum diberitahu. Bisa saja salah satu dari mereka entah itu Gustian, LG, Luminaire, Reksi, Van Stroom, Valah, atau Cakim. Salah satu dari tim lu itu termasuk lu maksudnya. Dari perbincangan mereka, Donkey juga sempat menyeletuk mau membeli Luminaire jika mau ditawar di bawah 500 juta rupiah. Mungkin beberapa netizen juga bingung kenapa Luminaire yang jadi bahan perbincangan yang ramai. Ini mungkin dikarenakan bahwa Luminaire adalah salah satu pemain world dari tim Evos Legend yang kala itu pernah membela tim macan putih berbarengan dengan Donkey, Ekoju, Rek, dan Wan. Jadi, bonding dari ketiga pemain ini masih sangatlah arat hingga kini. Donkey juga sempat menyayangkan posisi Luminaire yang jarang dimasukkan atau diikutkan dalam permainan atau pertandingan terbaru Evos. Misalnya, karena ia sempat rehat di season 8 kemarin, membuat dirinya mungkin lebih baik masuk tim GPX bersama Donkey dan Aura yang juga sama-sama mantan satu tim dengannya. Permainan dari Luminaire sendiri juga tergolong memorable selama kurun waktu karirnya di Pro Scene MLBB. Dari julukannya, El Professor yang menunjukkan bahwa ia mampu menggunakan hero manapun tanpa celah. Yang artinya, permainan dari Luminaire sangatlah bagus menggunakan hero manapun dengan kemampuannya untuk mengutilisasi kemampuan dari tiap-tiap hero yang berbeda. Hal ini jelas terlihat dari permainan-permainannya baik dalam M1 Championship maupun dalam MPL ID Season 7. Namun, tak sampai di situ. Ada netizen yang juga menganggap bahwa tim world dari Evos Legend alias pemain yang pernah terlibat dan ikut M1 Championship seperti One, Luminaire, dan Rack mempunyai janji jika salah satu dari mereka keluar, maka ketiga orang tersebut harus keluar secara bersamaan. Hal ini menjadikan prediksi para netizen atau orang-orang di luar, kedua tim ini mungkin tidak valid. Dikarenakan memang belum ada info resmi terkait hal tersebut. Dan juga kita masih belum tahu pasti, tujuan dari Deanne alias Evos Luch berkunjung ke tempat Ekoju untuk apa. Apakah benar-benar ingin membicarakan deal tentang transfer pemain dari Evos Legend ke GPX atau hanya sekedar mampir berkunjung untuk menyapa dan bermain ke tempat Ekoju saja? Maka dari itu, kita belum bisa menyimpulkan secara sepihak. Apakah memang benar terjadi transfer pemain dari tim Evos Legend ke tim GPX seperti berita yang sedang heboh dengan datangnya Deanne atau Evos Luch ke tempat Ekoju? Atau mungkin siapa tahu, Deanne yang dimaksud Ekoju adalah nama tukang bakso langganan di kompleksnya, kita juga tidak tahu. Baiknya, kita tetap menunggu info resmi dari kedua tim nantinya dan berharap yang terbaik untuk semuanya. Nah, itu dia guys, info-info menarik beri hal kabar isu dari transfer pemain Evos ke GPX kali ini. Gimana pendapat kalian? Apakah hal ini benar terjadi atau hanya keisengan dan kebetulan belaka? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. See you in the next uptrend. Bye! Gak mau ketinggalan berita dan gosip-gosip e-sport terbaru? Makanya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. See you in the next uptrend. Berita dan gosip yang lagi ngetrend. Bye! Sub indo by broth3rmax